Kok bisa keren banget? Ah, terima kasih kalau dibilang keren. Dia bertanya, sebutkan satu aktor yang ibu ingin beradu akting dengannya, tapi belum kesampaian sampai sekarang. Christine Hakim. Oke, nama aku macam-macam ya. D.X.I.M.A.S. 20. Jika tidak menjadi seorang aktris, ingin berprofesi sebagai apa? Gak ada ya, gue gak bisa apa-apa yang lain sih. Gue gak ada kebisaan yang lain soalnya. Paling cita-cita gue masuk surga aja kalau mati. Oke, berikutnya C2C Boss. Kena bosan atau jenuh syuting gak? Enggak, enggak. Itu hanya itu yang gue bisa soalnya. Dari DR FTG, dari semua film atau karakter yang pernah beliau perankan, karakter dari film apa yang paling berkesan? Iliana Iliana. Itu filmnya Riri Riza. Bersama membangun negeri. Kok bisa keren banget? Ah, terima kasih kalau dibilang keren. Ya, kita dalam hidup kita harus selalu do our best. Itulah. Kita selalu, apapun. Nyapu pun juga mesti do your best kan? Gak bisa sembarangan nyapu. Si debu terbang-terbang lagi. Jadi, apapun yang kita kerjakan, mesti dengan seksama. Begitu. Tasyar Pratiwi 13. Bagaimana cara ibu beradaptasi dengan perubahan dunia perfilman sejak awal karir hingga sekarang? Ya, beradaptasi aja. Ikutin apa yang terjadi. Ikut aja apa yang terjadi. Jalanin aja gitu. Dari Angela Masita. Siapa support sistem ibu selama menjalani hal yang ibu suka maupun dalam berduka? Siapa support sistem anak-anak saya? Si Nazira masih marah laut? Ya, itu aja. Kali-kali berdua orang itu sama pacar saya sekarang juga. Dulu apa ya? Perbedaan syuting zaman dulu sama syuting sekarang? Dulu kan itu kan celluloid ya. Filmnya itu pita ya, celluloid. Jadi, gak ada bisa di rewind-rewind tuh kayak sekarang digital. Bisa di rewind. Jadi, ya kita ya sekian gitu. Gak gampang. Jadi, kayak saya pencatat continuity, saya harus catat. Karena gak bisa lagi kita lihat, eh tadi dia bagaimana, tadi dia bagaimana, gak bisa. Dan kita harus ingat kontinitasnya akting. Si aktor ini harus ingat semua emosinya dia. Emosinya yang bagaimana itu harus diingat sendiri. Termasuk emosi yang mesti dijaga. Karena emosi itu akan dengan sendirinya memperlihatkan. Memperlihatkan, jadi bukan, bukan emosi, bukan facial expression yang dibikin-bikin. Tapi itu karena ini yang mesti dijaga, dengan sendirinya akan keluar ya begitu. Nah, itu yang mesti dijaga, kontinitas emosi ya, perasaan. Lalu, dulu itu mesti dubbing. Gak ada direct sound. Jadi, kita harus ingat-ingat juga. Di situ lagi-lagi saya mencatat continuity itu, mencatat dia ngomong apa. Dia tadi bilang dapat atau bisa. Kadang-kadang suka ketuka-tuka juga apa gitu ya. Itu mesti diingat. Karena kita cuma lihat layar. Lihat layar, kita mesti ngikutin apa yang disebut. Dan kita mesti di-dub gitu. Nah, sekarang kalaupun mesti dubbing. Karena direct soundnya itu ada noise-nya jelek gitu. Gampang sekali. Kita cuma tengah denger. Saya bisa apa? Saya bisa apa? Kita denger nih. Saya bisa apa? Saya bisa apa? Saya bisa apa? Nanti kurang-kurang dikit digeser-geser bisa. Pitanya tuh bisa digeser-geser. Jadi enak sekali. Dulu pun melihat semua. Salah satu ulang lagi, ulang lagi gitu loh. Kalau nggak sink, nggak sinkron, ulang lagi. Nah, itu. Jadi memang lebih mudah sekarang. Jauh lebih mudah. Perlampuan juga. Dulu kan gede-gede, berapa kilo-berapa kilo. Sekarang nggak cukup dengan reflektor, dengan yang berapa-berapa gitu. Sangat efisien. Yang beda adalah jiwa. Kadang-kadang film-film sekarang, nggak ada soul-nya. Nggak ada jiwa di film itu. Nggak tahu kenapa. Nggak ada jiwa sehingga besoknya hilang udah. Film-film dulu, apalagi filmnya Mas Arifin, itu besoknya masih ada. Besoknya masih ada. Karena ada jiwanya. Sekarang, dari 10 film, dari 100 film dah ya, yang berjiwa cuman mungkin cuman, dari 100 ya, mungkin cuman 10. itu saja bedanya. Tapi bisa kita nikmati. Bisa kita nikmati. Nggak ada. Nggak ada. Maksudnya nggak ada tuh, sama seperti semua semua bidang ya semua bidang pekerjaan, semua bidang kehidupan kita harus selalu jujur dan bertanggung jawab selalu pakai otak logika dan dengarkan hati nurani insya Allah hidup kita benar karena Tuhan udah kasih itu Tuhan udah kasih kita otak sama hati nah itu pasti paling talk share kan nomor wahid pemberian Tuhan itu pakai itu insya Allah semua beres masuk ke surga juga